Intro Saudara-saudari yang terkasih Pada hari ini kita memasuki Minggu Biasa ke-25 Naskah Injil Lukas yang dipakai pada hari Minggu ini Ada yang panjang yang memuat dua perumpamaan Itu diambil dari Lukas 16, ayat 1 sampai dengan 13 Yaitu 1. Tentang seorang pendahara yang tidak jujur Yang kedua, tentang orang yang setia dalam perkara kecil Dan karena itu setia dalam perkara besar Dalam permenungan kita pada hari Minggu ini Kita mendengarkan Sabda Yesus Yaitu dalam Lukas 16, ayat 10 sampai dengan 13 Kesetiaan yang dimaksud Yesus itu Diungkapkannya dengan kata-kata ini Kamu tidak dapat mengabdial kepada Allah dan kepada Mama Saudara-saudari yang terkasih Kita semua telah menerima milik jesmani Material dari Tuhan Untuk dipelihara dan digunakan Akan menghendaki agar kita memelihara Dan menggunakan milik kita Sesuai dengan kehendaknya Kita memang berhak menggunakan harta milik kita Sesuai dengan kehendak kita Namun kehendak kita itu harus senantiasa Sesuai dengan kehendak Allah Sebagai ciptaan Allah Kita tidak memiliki otonomi mutlak Atas segala hidup dan yang kita miliki Dalam situasi dan kondisi hidup kita masing-masing Penyesuaikan-penyesuaian kehendak kita Dengan kehendak Allah ini Tidak selalu mudah Kita sadari dan laksanakan Kehendak kita dalam hidup sehari-hari Dan melaksanakan pekerjaan kita masing-masing Secara khusus Tahu atau tidak tahu Sering jauh Atau lepas dari hubungan kita Dengan kehendak Allah Pada umumnya Kepentingan kita pribadi Atau kepentingan kelompok kitalah Yang menentukan sikap kita Dalam memiliki Dan menggunakan harta milik Atau kekayaan kita Ajaran dan nasihat yang diberikan Yesus kepada kita Sebagai murid-muridnya Secara singkat ialah Bila kamu mempunyai lebih banyak Lebih baik Janganlah kamu terlalu ingin Memiliki lebih lagi Melainkan lebih suka memberikannya kepada orang lain Makin rela Dan makin banyak kamu menolong Dan memberikannya kepada orang lain Khususnya kepada mereka yang membutuhkannya Akan makin besarlah Anugerah yang akan diberikan Allah kepadamu Derma atau sedekah di zaman kita sekarang ini Makin kurang disukai orang Memang bisa dimengerti Mengapa Pekerja atau buruk Dan siapapun Yang bekerja dengan baik Dan tulus Tidak menginginkan derma Atau sedekah Melainkan menerima balasan kerja yang adil Singkatnya Mereka merindukan perlakuan Atas dasar keadilan Justru dewasa ini Perasaan sosial Suara hati sosial Sangat perlu dipupuk Dan dihangatkan lagi Makin tampak hasil kemajuan Dan perkembangan pembangunan Yang kita lihat dewasa ini Makin tampak adanya Perbedaan Bahkan kontras Antara rakyat Yang memiliki material cukup Dan nyaris Bisa hidup Sesuai dengan Kebutuhan Apalagi Mampu menikmati hidup Dengan gembira Dengan fasilitas Yang memadai Saudara-saudari yang terkasih Manusia yang jujur dan tulus Menginginkan balasan Yang seimbang Pantas Memadai daripada Sekedar menerima derma Atau ungkapan Belas kasihan Belakah Namun dari segi lain Derma Atau sedekah harus dihargai Dan dilaksanakan Mengapa Barang siapa memiliki sesuatu Maka ia harus Memperlakukannya dengan baik Di bidang apapun Yang mungkin baginya Bahkan di bidang hidup Dimana ia menurut hukum Tidak diwajibkan Dan dimana ia Tidak memperoleh Keuntungan Apapun Derma Atau sedekah Adalah Perbuatan manusiawi Sosial Sejati Memberi dan menolong Itulah Penggunaan Milik Yang terbaik Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Perupamaan Pendek Dalam Injil Luka Sehari ini Yesus berkata Seorang Hamba Tidak dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Kamu tidak dapat Mengabdi Kepada Allah Dan kepada Mamut Mengabdi Tuhan Allah Atau Kekayaan Ini Suatu dilema Yang sangat tajam Memilih Allah Atau Mamut Artinya Menomorsatukan Kerohanian Dengan sungguh-sungguh Memuji Dan mengasihi Allah Ataukah Mengikuti Materialisme Yaitu Menomorsatukan Harta Duniawi Setiap orang Berangsi apapun Baik yang kaya Maupun yang miskin Tanpa Terkecuali Harus memilih Kita Harus selalu Bertanya Kepada diri kita Masing-masing Apakah Yang Kunilai Sebagai Yang terbaik Dan harus Kupilih Dalam hidupku Sekarang ini Inilah Sikap Mental Yang Mendasar Orang Orang yang Merasa Hidup Dalam Dunia Median Menganggap Ajaran Yesus Itu naif Tidak Realistis Itulah Juga Pandangan Kaum Farisi Yesus Dianggap Tidak Mengenal Dunia Dan Manusia Kaum Farisi Ini Ingin Hidup Enak Dan Menyenangkan Dan Untuk Hidup Enak Dibutuhkan Uang Tetapi Di depan Umum Mereka Ingin Juga Tampak Saleh Dan Beragama Maka Ia Beribadat Inilah Hidup Dan Perbuatan Orang Beriman Yang Beribadat Palsu Saudara Saudara Yang terkasih Pesan Injil Hari ini Hidup Kita Di dunia Alah Sementara Hidup Kita Yang Tertinggi Yaitu Bersatu Dengan Allah Yang Abadi Kelak Kita Jangan Memutlakkan Memilih Hal-hal Yang Material Untuk Hidup Sementara Yang Kita Utamakan Ialah Berihtiar Sekuat Tenaga Memiliki Dan Menghayati Hidup Rohani Untuk Dapat Hidup Dengan Tuhan Selamanya Semoga Tuhan Memberkati Amin Terima Terima kasih telah menonton